Selanjutnya, kelapa-kelapa ini harus dikupas dulu sebelum diasapi untuk dijadikan kopra. Mumpung masih di sini, kita bantu kakek dulu yuk kupaskan kelapanya. Sementara Gresa dan Alpino mengupas kulit kelapa, aku dan Gabriel bertugas membelah tempurung kelapanya. Kelapa sebanyak ini hanya kakek dan nenek saja loh yang mengupas dan mengolahnya. Kebetulan hari ini nenek sedang melihat kebun kelapa yang lain, jadi tidak ada tempat. Ini ada tumbung nih, kecil juga itu, ini mahal sekali ini. Kita coba dulu makang. Enak berapa? Rosak, rosak. Dah enaknya, dah enak sekali. Lang, lang, dapat lihat tombung. Ini nenek ada makang. Abis itu kumpul, kamu bawa ke rumah nih, kamu tunggu di rumah. Yuk kakak. Aku kira tombungnya dibuang begitu saja. Ternyata kakak juga minta tuh. Kalau begitu, ayo kita kumpulkan Gabriel. Oh iya, tombung atau dalam bahasa umum disebut juga kentos. Biasanya ada di dalam buah kelapa yang sudah tua. Posisi kentos tepat ada di bagian dalam buah kelapa dan menempel pada tunas. Selain rasanya yang enak, tombung juga banyak sekali manfaat kesehatannya lho. Nanti deh, kita tanyakan ke kakak. Ternyata selain enak dimakan langsung, tombung juga bisa dijadikan ramuan untuk obat. Ada tambahan lainnya, namanya tanaman mayana. Kakak lagi siapkan daunnya. Pertama, tombung dikupas bagian luarnya. Tidak perlu terlalu tebal, hanya menghilangkan bagian yakasannya saja. Selanjutnya, tombung kita peras satu persatu. Tuh, air perasannya sudah keluar. Pastikan peras sambil disaringnya, supaya kotoran dan empasnya tidak terbawa. Peras dan saring juga daun mayana. Campur dan aduk hasil perasan. Nah, sudah jadi nih ramuannya. Oh iya, aku lupa. Ramuan ini kami buatkan untuk kakek. Sebenarnya beberapa hari ini, kakek sering mengeluh sakit, mah. Masyarakat desaku percaya perasan air tombung dan daun mayana bisa menyembuhkan sakit, mah. Ayo kek, habiskan ramuannya, supaya kakek bisa sehat kembali. Kita bisa naik gerobak sapi barang lagi nanti. Hihihi Hihihi Hihihi